PERSIP BANUNG PERSIP BANUNG PERSIP BANUNG PERSIP BANUNG PERSIP BANUNG Halo Bapak-bapak dan juga Tribuner semuanya yang ada di rumah Apa kabarnya? Senang sekali Saya Rina Sukumwati bisa kembali menyapa Kalian semua lagi tentunya Di PERSIP UPDATE Ada berita apa saja untuk hari ini? Saksikan selengkapnya Berita pertama Datang dari gelandang PERSIP BANUNG Yaitu Bekamputra yang dipastikan absen Bersama PERSIP BANUNG saat menjamu PERSIKA BOS 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Pada hari Sabtu 13 September 2023 mendatang Absennya gelandang muda tersebut disebabkan Karena dirinya mengalami cedera pada Paha kanan bagian dalam Dokter tim PERSIP BANUNG Raffi Ghani menjelaskan Cedera Bekamputra bermula ketika dirinya Bermain bersama Timnas Indonesia U23 Di babak semifinal Piala AFF U23 pada 24 Agustus 2023 lalu Nah menutra Vini awalnya Bekamp masih belum terlalu merasakan Keluhan cederanya itu Bahkan Bekamputra juga masih sempat bertanding Melawan Presiden Jakarta di Stadion Patriot Chandrabaga beberapa waktu lalu Namun setelah pemeriksaan MWMRI bagian dalam paha kanan Bekamputra mengalami masalah Akibat cederaan yang dialiminya itu Pemain muda bernomor punggung 7 tersebut Harus berlatih secara terpisah Di Stadion Sidolik pada hari Rabu kemarin 13 September 2023 Bekamp ditemani bersama tim Fisioterapis untuk pemulihan Selain dipastikan absen melawan Persikabos 1973 nanti Bekamputra juga terpaksa dicoret dari Timnas Indonesia U23 untuk ajang Kualifikasi Piala AFC 2024 Beberapa hari lalu Nah kalau sebelumnya nih Bekamputra dipastikan absen Bek Persik Bandung Alberto Rodriguez Justru berpeluang tampil pada pertandingan Pekan ke-12 Liga 1 2023-2024 Melawan Persikabos 1973 Diketahui Bek asal Spanyol tersebut Absen pada pertandingan melawan Persikabos Jakarta Karena cederaan Kini kondisi Alberto Rodriguez Semakin membaik dan berpotensi Comeback pada pertandingan berikutnya Meski demikian Pelatih Persik Bandung Boyan Hodak Masih akan terus memantau Perkembangan kondisi Alberto Rodriguez Beberapa hari ke depan Boyan masih memiliki Sekitar waktu 3 hari lagi Untuk bisa memastikan Apakah nanti dia akan memasang Alberto Rodriguez Atau harus kembali mengistirahatkannya Nah berita terakhir nih Yaitu dari Persik Bandung Yang mengimbau supporter Persikabos 1973 Untuk tidak menghadiri pertandingan Di Stadion GbLA Pada hari Sabtu 16 September 2023 Mendatang Vice President Operation PT Persik Bandung Bermartabat atau PT PBB Menyampaikan supporter lawan Harap tidak memaksakan diri Untuk hadir ke Stadion Demi kebaikan bersama Hal itu berkaitan dengan Regulasi PT Liga Indonesia Baru Atau LIB Mengenai larangan UE Bagi supporter lawan Dalam setiap pertandingan Persik Bandung Persik Bandung sendiri nih Telah beberapa kali mendapatkan Sanksi atas pelanggaran Terhadap aturan tersebut Sanksi yang diberikan kepada klub Jika melanggar Yaitu sebesar 25 juta rupiah Sementara itu Tiket pertandingan Persik Versus Persikabos sendiri Sudah diperjual belikan Secara online Di aplikasi Persik Apps Nah tiket tersebut nih Dihususkan untuk para Boboto Nah itu dia tadi Boboto dan Tribuners Informasi terkini seputar Persik Bandung Kalau misalnya kalian Masih pengen baca-baca lagi Informasi lainnya Bisa langsung aja Cek di TribunJabar.id TribunCirbon.com Dan juga TribunPriangan.com Jangan lupa juga Untuk like, share, komen Dan subscribe Youtube channel Tribun Jabar Video Kalau gitu Saya Renes Muwati Pamit urudiri Terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa lagi Di Persik Update berikutnya Bye-bye Persik Bandung Persik Bandung Persik Bandung Bye-bye Persik Bandung Persik Bandung Persik Bandung Persik Bandung